Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada semoga kita semua di kesempatan hari ini diberikan pesehatan, diberikan kumul panjang dimurahkan rizkinya dan selalu diberikan pelindungan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan tips atau tutorial cara menghadirkan sosok gaib biar bisa wujud jadi yang akan saya berikan di hari ini itu adalah ritual gaib jadi untuk melakukan cara ini saya sarankan boleh dibelajari sama orang yang mempunyai mental atau mempunyai nyali jadi buat kalian semua yang tidak punya nyali jangan coba-coba untuk melakukan ritual ini buat kalian semua yang penasaran dalam dunia gaib insya Allah di kesempatan hari ini akan saya bongkar rahasianya biar kita bisa melihat sosok gaib secara mata pelanjang kita jadi peralatan yang harus kita siapkan untuk melalui mulai ritual gaib ini yaitu satu tempat angker tempat yang menurut kalian itu angker yang kedua kain putih kayak yang di belakang saya ini seperti itu kain putih satu lembar terus yang kedua apa yang ketiga minyak misi hitam minyak misi hitam seperti ini seperti ini minyak misi hitam kalau semuanya udah siap lalu di tempat angker tersebut kita gelar kain putih yang tadi kita gelar lalu kita oles-oles dengan minyak misi hitam yang tadi kita olesin aja biar wangi lalu habis itu kita duduk disitu kita duduk disitu cara ini ritual ini bisa ditemani sama temen bisa dilakukan sendiri juga gak apa-apa lebih baik sendiri tapi kalau emang sendirian takut boleh ditemani kalau sudah duduk kita membaca surat al-fatihah sebanyak 77 kali terus dilanjut dengan membaca ayat pursi 77 kali dilanjut lagi membaca surat al-ikhlas sebanyak seribu kali nah sesudah kita membaca surat al-ikhlas sebanyak seribu kali kita meminta semua yang kuasa sama Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita diberikan pelindungan terus disamping itu juga kita meminta supaya sosok gaib itu bisa diwujudkan lalu ada ayatan terakhir yang harus kita baca yaitu ya jabar itu kita memirit ya jabar dengan mata kita ditutup nanti selama kalian memiritkan amalan ya jabar itu akan ada perubahan disitu yang dimana sosok tersebut itu mulai apa mulai datang biasanya kalau kedatangan sosok mahluk gaib itu kan udah teras ke badan kita nah disitu kalian fokus aja jangan jangan dibuka dulu matanya pirit terus ya jabar ya jabar ya jabar terus nanti kalau sekiranya mental kalian udah siap untuk membuka mata lalu buka mata kalian atas kejin Allah subhanahu wa ta'ala kalian bisa melihat apa yang dinamakan sosok gaib atau mahluk gaib tapi ingat jangan lari karena lari itu tidak menyelesaikan masalah tapi malah menampak masalah jangan lari kita tidak boleh hadapin karena kalian sudah melakukan ritual ini udah penasaran dengan sosok gaib yaitu hasilnya seperti itu kalau kalian penasaran tapi saya sarankan untuk ritual gaib ini boleh dilakukan sama orang yang mempunyai nyali atau mempunyai mental yang kuat buat kalian semua yang tidak punya nyali atau mental yang kuat saya sarankan jangan dilakukan ritual ini karena dampaknya sangat berbahaya nanti bisa shock ya gitu bisa badan kita shock ya gitu itu dampaknya seperti itu kalau untuk memasuk ke dalam badan kita insya Allah tidak karena sudah ada penting dari ayat kursi tadi nah ini cara ritualnya seperti itu buat kalian yang penasaran ingin melihat makhluk gaib itu seperti apa jadi gitu jadi makhluk gaib itu bentuknya itu bermacam-macam bisa menyerupai binatang bisa menyerupai manusia bisa menyerupai segala macam bentuk itulah sosok gaib alias makhluk gaib atau makhluk astar buat kalian semua yang ingin mencobanya silahkan dicoba tapi saran saya untuk kalian yang mempunyai nyali atau mental yang kuat cara ini bisa dilakukan di malam hari tepatnya jam 11 ke atas lebih cepat reaksinya masalahnya kalau makhluk gaib itu muncul itu di jam jam yang ganjil yaitu jam 1 jam 3 kalau sore sore sekalian sore biasanya itu sekitar jam 9 dan pokoknya jam-jam ganjil itu sosok gaib munculnya jam-jam ganjil buat kalian semua silahkan mencoba kalau kalian penasaran dengan makhluk gaib tapi saya tidak menyarankan cara ini untuk dicoba sama orang yang tidak mempunyai nyali karena nanti bisa shock bisa bingsan kalau bisa melihat mungkin cukup ini yang bisa saya kasih di malam hari ini semoga bisa bermanfaat kalian semua selebihnya dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya pamit mudur mohon channel assalamualaikum warahmatullahi kaburahmatullahi Terima kasih.